Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini saya ingin sharing tentang cara menetaskan telur kurak-kurak atau proses inkubasi silahkan disimak video ini sampai akhir ya oke, kita lagi cari telur, telur kurak-kurak udah lama gak di cek dan ternyata disini ada telur kurak-kuraknya yang udah nelur gak tau udah berapa hari kira-kira berapa hari tuh berapa? seminggu sudah seminggu di dalam sana kita mau ambil telurnya nami sudah sudah ada lagi jadi ada berapa telur 123456789 9 telur telur dari kura-kura Brazil ini kura-kura Brazil ini kura-kura Brazil ini dicari lagi Aduh setelah kita cari-cari lagi ternyata sudah nggak ada lagi telur kura-kuranya teman-teman jadi kita tutup kembali lubang-lubang yang kita gali seperti di video ini tahap selanjutnya kita akan membersihkan telur kura-kura dari pasir atau kotoran yang menempel disini saya juga menggunakan obat anti jamur yang dicampurkan dengan air disini saya menggunakan obat anti jamur merek kiyosaki fungsi dari obat anti jamur ini sendiri adalah untuk mencegah terjadinya jamuran pada telur kura-kura ketika inkubasi karena ketika proses inkubasi otomatis tingkat kelembapan pada telur kura-kura akan meningkat sehingga dapat berperensi menyebabkan jamuran pada telur kura-kura setelah semua telur dibersihkan kita akan mempersiapkan tempat telur akan di inkub pertama-tama kita mempersiapkan sebuah wadah disini saya menggunakan toples sosis dan disini saya mengisi air sekitar 30 ml dan saya juga menuangkan obat anti jamur pada air yang sudah saya masukkan ke dalam toples ini fungsi dari air yang kita masukkan ke dalam toples ini adalah untuk menjaga kelembapan telur-telur yang akan kita inkubasi nanti dan kemudian saya memasukkan kawat fungsinya adalah untuk menjadi alas bagi telur kura-kura setelah semua telur kura-kuranya dimasukkan ke dalam toples kita akan menaruh toples inkubasi ini di samping kulkas mengatakan di samping kulkas karena suhu normal atau suhu ideal untuk melepaskan telur telur kura-kura adalah pada suhu 27,8 sampai 29,6 derajat celcius sebagai informasi bagi teman-teman jangan sampai menaruh botol inkubasinya di bawah 23 derajat celcius atau di atas 30 derajat celcius karena beresiko dapat merusak telur kura-kura Oke demikian video dari saya cara menetaskan telur kura-kura atau proses inkubasi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih terima kasih